Kenalkan nama saya Olivia Andreas, NIM 2018-008384 Saya akan menjelaskan bagian aktivitas-aktivitas perubahan organisasi Pengertian perubahan organisasi yalah organisasi yang berpindah dari keadaan sekarang menuju ke masa depan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya Ana Maria berpendapat bahwa suatu tindakan menyusun kembali komponen-komponen organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Menurut Hats, perubahan organisasi secara sederhana adalah pembahasan mengenai mengapa, kapan, dan di mana organisasi melakukan perubahan Yang berikutnya, jenis-jenis perubahan organisasi Yang pertama, perubahan tidak terencana Perubahan bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan sendiri Yang kedua, perubahan terencana Ialah perubahan yang dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan Yang ketiga, aktor perubahan organisasi Yang pertama, agen perubahan yaitu mereka yang memiliki kemampuan sebagai polopor dan motivator perubahan dalam suatu organisasi Yang kedua, manajer perubahan yaitu mereka yang memiliki kapabilitas khusus dalam membuat rencana, merorganisir, dan mengimplementasikan perubahan Yang ketiga, fasilitator perubahan yaitu orang-orang yang tersebar di semua level Yang keempat, menghalang perubahan yaitu pihak-pihak yang secara pasif menentang perubahan Dikarenakan mereka enggan atau cukup puas dengan kondisi yang ada Yang kelima, penentang perubahan yaitu mereka yang secara aktif dan terang-terangan menentang perubahan Yang berikutnya akan dijelaskan Mas Kidong Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kidong Ander Varianta, NIM 2018-008-366 dari kelas 6A10 Manajemen Akan meneruskan presentasi dari teman saya Selanjutnya yaitu level perubahan organisasi Pertama, perubahan makro-evolusioner Merupakan perubahan-perubahan organisasi yang disebabkan oleh perilaku organisasi-organisasi lain Tindakan atau aksi dari organisasi lain akan mempengaruhi suatu organisasi sehingga menjadi perubahan Yang kedua, perubahan mikro-evolusioner Merupakan perubahan-perubahan yang disebabkan pengaruh faktor internal dalam siklus atau daruh kehidupan organisasi Dan ini baik karena pertambahan ukuran dan kompleksitas maupun masalah pertumbuhan dan penurunan organisasi Yang ketiga, perubahan politis Merupakan perubahan pada level individu Nah, biasanya pergulatan politik dan kekuasaan dalam organisasi Dan selanjutnya yaitu sumber-sumber penolakan dalam perubahan organisasi Yang pertama, dari segi individu Sumber penolakan perusahaan menurut Robin dari 2006 halaman 767 yang bersifat individual terletak pada karakteristik manusiawi mendasar Yaitu yang pertama, kebiasaan Ada sebagian individu menolak perubahan karena sudah merasa terbiasa dengan gaya lama yang ia jalankan Mereka akan merasa terancam Perasaan aman mereka Nah, misalnya dengan digunakannya sistem operasi komputer yang baru Maka akan mengacam pelaksana sistem sebelumnya yang sulit mengadaptasi kebijakan pengguna sistem baru tersebut Nah, selanjutnya yaitu faktor ekonomi Sumber penolakan ini adalah kekhawatiran bahwa perubahan itu akan mengurangi penghasilan seseorang Karyawan akan menolak dikarenakan adanya kerugian batin yang ditimbulkannya Yang kedua yaitu ada dari segi organisasi Menurut Robin mengidentifikasi 6 faktor sumber penolakan organisasi Yakni yang pertama, kelembaman struktural Kelembaman struktural Jika terjadi perubahan dalam organisasi, kelembaman struktural yang mengandung stabilan individu-individu Yang sudah stabil dalam pembentukan organisasi Dengan bentuk lama akan menjadi resistan terhadap perubahan yang terjadi Yaitu bagaimana kita ketahui sebuah perusahaan khususnya pada perusahaan besar Terbentuk dari sebuah sistem, sebuah struktur yang sangat mekanistik Seperti misalnya proses seleksi ataupun formalitas dari regulasi untuk mencapai kestabilan Yang kedua yaitu fokus perubahan terbatas Jika perubahan yang terjadi dilakukan pada subsistem dalam organisasi Maka fokus perubahan secara organisasi tidak akan terwujud secara utuh Hal ini juga akan menghambat proses perubahan Apa yang terjadi pada suatu bagian dapat mempengaruhi bagian lainnya Jadi ketika ada perubahan pada suatu bagian tertentu Saja tidak mungkin tidak mengharu bagian lainnya Dan selanjutnya yaitu kelembaman kelompok Seperti hanya kondisi kelembaman struktural Maka di sektor ini kelembaman kelompok yang sudah mapan terbentuk akan menghambat proses perubahan Ini terjadi saat individu menginginkan perubahan perilakunya Tetapi tetap saja dibatasi oleh kepentingan kelompok Seperti misalnya dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai kelompok Yang selanjutnya atau yang terakhir Ancaman terhadap keahlian Perubahan organisasi dapat mengancam keahlian kelompok-kelompok khusus Misalnya seorang karyawan bengkel motor hanya mempunyai keahlian di bagian sepeda motor yang masih menggunakan sistem karburasi Nah di saat sekarang ini sepeda motor banyak yang hampir semua memakai sistem injeksi Otomatis akan membuat karyawan tersebut terancam Karena karyawan tersebut hanya bisa mengatasi motor yang menggunakan sistem karburasi Sekian persentaris dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Terima kasih Salam Perkenalkan nama saya Vierna Fajar Swasti NIM 2018-008372 Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang faktor sumber penolakan organisasi Yaitu ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang mapan Seseorang akan tergeser dari jabatannya Atau akan ada pergantian jabatan untuk mengadaptasi perubahan yang dilakukan Yang terakhir yaitu ancaman terhadap alokasi sumber daya yang mapan Sebagian kelompok yang telah melakukan alokasi sumber daya akan merasa terancam keberadaannya Akibat dari adanya perubahan yang dilakukan Yang selanjutnya yaitu mengatasi perubahan organisasi Yang pertama yaitu dengan pendidikan dan komunikasi Menjelaskan semua secara tuntas mengenai latar belakang tujuan akibat diadakannya perubahan yang dilakukan Yang kedua yaitu partisipasi yaitu mengajak semua pihak untuk mengambil keputusan Yang ketiga yaitu memberikan kemudahan dan dukungan Jika pegawai merasa terancam atau takut Lakukan konsultasi bila perlu berikan pelatihan-pelatihan Lalu yang selanjutnya ada negosiasi yaitu melakukan negosiasi kepada pihak-pihak yang menentang adanya perubahan Lalu yang kelima ada manipulasi yaitu menutupi kondisi yang sesungguhnya Misalnya itu seperti memelintir fakta agar lebih menarik Lalu yang terakhir ada paksaan yaitu berikan ancaman dan hukuman kepada siapapun yang menentang terhadap adanya perubahan Lalu yang saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam perubahan Yaitu menurut Fijal Rifai dan Deddy Mulyadi Tahapan dalam perubahan adalah yang pertama yaitu pencarian Pencarian disini yang dimaksud adalah ide-ide dan praktek yang sudah ada atau yang sudah dilakukan Ditiadakan dan diganti dengan ide-ide dan praktek-praktek yang baru Yang kedua yaitu perubahan Yaitu dengan adanya ide-ide dan praktek-praktek baru itu sudah mulai dipelajari Lalu yang terakhir ada pembekuan ulang Agar ide-ide dapat diterima maka praktek-praktek harus disesatukan dengan tingkah laku karyawan sehari-hari Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Terima kasih Salam dan bangga Mengenalkan nama saya Maximum Eranto Doring NIM 2016-00845 Sekarang saya akan menelaskan mengatari mengenai aktivitas-aktivitas perubahan organisasi Berilaku umum perubahan yang sukses Yang pertama, berkomunikasi secara terbuka Yang kedua, mau bekerjasama Yang ketiga, mau mengambil tanggung jawab Yang keempat, memiliki visi yang sama Mampu menjelaskan masalah secara efektif Mendukung upaya manajemen depannya Yang ketiga, mau mencoba hal yang baru Yang berikut, perilaku manajer dalam perubahan yang sukses Yang pertama, manajer mampu membangun partisipasi bawahan Yang berikut, manajer memimpin dengan visi ke depan Yang ketiga, manajer dapat berfungsi secara strategis Yang ketiga, manajer mampu menjadi aliran informasi Dimana membaikkan secara informasi secara menyeluruh Yang berikut, manajer mampu mengembangkan potensi bawahan Yang berikut, pengertian intervensi pengembangan organisasi Yaitu, menurut mitra toha Intervensi dimaksudkan untuk menetapkan cara apakah Yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan Berdasarkan masalah yang ditemukan Dalam proses diagnoses dan pemberian umpan balik Yang berikut, metode intervensi organisasi Yaitu, yang pertama, common process intervention Atau intervensi proses manusia Dimana proses manusia dalam perubahan Yang berikut, human resources management intervention Yang berikut, technical structural intervention Yaitu, struktur perubahan Yang berikut, strategic intervention Yang berikut, dalam intervensi pengembangan organisasi Terdapat tiga proses intervensi Yaitu, yang pertama, diagnosis Kedua, presentation Yang ketiga, implementation Diagnosis itu dimana untuk mengidentifikasi unsur-unsur Yang akan dievakuasi Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada studi kasus Contoh, studi kasus di PT Astra International terbuka Yaitu, melakukan perubahan organisasi Dan menetapkan figur-figur yang tepat Untuk mengisi posisi yang ada Berdasarkan kebutuhan organisasi Serta kompetisi baru yang dibutuhkan Setiap perubahan memberikan dampak yang kuat terhadap individu Karena awalnya, setiap perubahan mendatangkan ketidakpastian Ketidakpastian ini hadir karena perubahan merupakan sesuatu yang ambigu Dan tidak dapat diketahui oleh pasti hasilnya Setiap individu memiliki persepsi masing-masing mengenai ketidakpastian Hal tersebut mempengaruhi efektivitas perubahan Tersebut mempengaruhi efektivitas perubahan Baik ketimbang yang di PHK Mereka justru menghadapi berbagai persoalan Baik di dalam maupun di luar pekerjaan Persoalan ini muncul terutama karena privatisasi Umumnya diikuti dengan perubahan kebijakan perusahaan Seperti perubahan struktur organisasi, tujuan organisasi, teknologi Dan sekaligus perubahan lingkungan kerjanya Perubahan-perubahan tersebut akan menyebabkan terjadinya Perubahan kebijakan manajemen diberdaya manusia Dari kesimpulan dari kasus tersebut dapat disimulkan Bahwa organi tersebut perlu melakukan inovasi-inovasi sendiri Yang diartikan sebagai perubahan yang kreatif Dengan tujuan memprakarsai masa depan yang baru Dengan lingkungan berkreasi yang kondusif dan menantang Wajar bila ide peningkatan dan inovasi tumbuh subur di astra Perubahan dapat dilakukan dengan mengubah bidang-bidang inovasi Yaitu struktur, teknologi, atau orang-orangnya Sekian presentasi dari kelompok kami Kurang lebihnya kami mohon maaf Wabarakatuh, Taufiq, Walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam